Halo Dedrick Pejuang KSM Biologi MA Jumpa lagi di video youtube channel Neni Damai Di video kali ini saya akan bahaskan soal Lanjutan pembahasan soal KSM Biologi Khusus untuk masalah pedigree Atau diagram silsilah keluarga Baik sebelum lanjut ke soal Silahkan klik tombol subscribe Dan bunyikan tanda loncengnya Assalamualaikum Wr Wb Adik-adik Pejuang KSM Biologi MA Sesuai request dari adik-adik Banyak sekali DM yang masuk ke saya Untuk membahaskan soal KSM Biologi Mengenai tentang pedigree Nah ini ada 4 soal tentang soal pedigree Yang sama dengan soal KSM tahun 2021 kemarin Saya akan bahaskan untuk soal pertamanya Perhatikan pedigree berikut Pedigree itu adalah Diagram silsilah keluarga Jika individu A dan B botak Jika yang ini A dan B botak Dengan genotip heteroziget B Besar B kecil pada salah satunya Maka anak yang memiliki kemungkinan Tidak botak ditunjukkan oleh huruf dengan genotip Baik sebelum saya menjawab soal Saya jelaskan terlebih dahulu Keterangan-keterangan apa saja yang bisa kita peroleh dari gambar pedigree ini Kalau untuk simbol kotak itu adalah Simbol kotak itu menandakan dia laki-laki Kalau dia bulat itu menandakan dia perempuan Kalau ini dicoret itu artinya meninggal Atau petak dicoret itu artinya meninggal Kemudian apa lagi Kemudian jika ada tanda segitiga seperti ini Yang ini Yang saya jelaskan yang ini Itu adalah Tandanya adalah Monozygotik Artinya dia kembar Kembar identik Kembar identik Oke sampai disini Bisa paham Bisa adik-adik paham ya Penjelasan singkat Mengenai apa saja yang bisa kita baca Dari pedigree ini Oke saya masuk ke pembahasan soal Jika A dan B Dia adalah botak Satunya dia Heterozygot Maka anak yang memiliki kemungkinan tidak botak Adalah ditunjukkan oleh huruf Saya jelaskan Pada penderitaan kebotakan Itu dipengaruhi oleh gen autosom Gen penyebab kebotakan ini Bersifat dominan pada si pria Berarti pada si pria ini Dia lebih dominan Sementara untuk si perempuan Itu dia lebih Heterozygot atau disebut dengan Resesif Nah bisa kita langsung cari adalah Gen dominan kebotakan Itu disimbolkan dengan B besar B besar Dikali atau disilangkan dengan B besar B kecil Hasilnya Hasilnya persilangannya adalah Ini dikalikan ke sini Jadinya B besar B besar Kemudian Kesebelahnya Pokoknya disilangkan saja B besar B kecil Kemudian Ini Ini B besar B kecil Kemudian dari sini ke sini B besar B besar Kemudian dari luarnya B besar B kecil Berarti ada 3 yang akan membawa Sifat kebotakan Yaitu Si D Si F Dan si H Karena dia Jenis kelaminnya adalah Laki-laki Ingat tadi bahwa Dominan kebotakan adalah Untuk si Laki-laki Sementara yang Satu lagi B besar B kecil Ini Sifatnya Resesif Untuk si Wanita Karena Kalau dia Resesif Dia hanya Belum Terekspresikan Kebotakan Tersebut Tetapi Kalau bagi laki-laki Jika ada Dia membawa B besar Di salah satu Genotipnya Dia langsung Akan Terekspresikan Gen botak Tadi Makanya Si D Si F Si H Ini Dia akan Botak Yang tidak Botak Yang kemungkinan Tidak Botak Yaitu Hanya Si I Dengan Genotipnya Yaitu B besar B kecil Jadi Jawabannya Adalah I Baik Kita lanjut Ke pembahasan Yang kedua Masih Tentang Pedigree Masih Gambar Yang sama Pertanyaannya Adalah Individu Yang mewariskan Kemungkinan Terbesar Pada Keturunan Monozygotik Oke Monozygotik Saya Saya Gariskan Disini Adalah Monozy Maaf Monozygotik Monozygotik Saya Ulang Sekali lagi Itu Adalah Kembar Monozygotik Itu adalah Kembar Identik Jadi Yang ditandai Dengan Segitiga Ini Adalah Kembar Identik Nah Individu Manakah Yang kemungkinan Terbesar Akan Mengariskan Keturunan Monozygotik Kita lihat Dari I Menikah Dengan CJ Kemudian Menghasilkan Anak Yang Kembar Salah Satu Anak Yang Kembar Kemudian Menikah Menikah Dengan S Dia Akan Menghasilkan Dua Anak Kembar Lagi X Dan Y Jadi Kemungkinan Individu X Dan Y Inilah Yang Akan Mempunyai Kemungkinan Terbesar Akan Menghasilkan Keturunan Yang Kembar Lagi Jika Dia Menikah Jadi Jawabannya Yang tepat Itu adalah X Dan Y Baik Kita Bahas Soal Yang Ketiga Masih Dengan Gambar Pedigree Yang Sama Pertanyaannya Adalah Hipertrikosis Atau Penyakit Dimana Rambutnya Tumbuh Terlalu Berlebihan Diwariskan Secara Y Link Keterpautan Kromosom Y Artinya Ini Lebih Ditautkan Oleh Si Laki Laki Dengan Kode X Jadi Ini Ya Jika Individu A Menderita Hipertrikosis Yang Si A Laki Laki Maka Generasi Ketiga Pada Pedigree Di Atas Yang Menderita Adalah Ingat Dia Diwariskan Secara Y Link Artinya Adalah Setiap Anak Laki Laki Akan Mewarisi Hipertrikosis Yang Mana Lakinya Pada Pedigree Ketiga Atau Generasi Ketiga Generasi Ketiga Itu Kita Lihat Di Bagian Sini Eh Maaf Disini Ini Adalah Generasi Ketiga Yang Mana Jadi Jawabannya Adalah Si T Si V Karena T Dan V Ini Kan Simbolnya Kotak Berarti Dia Adalah Laki Laki Jadi Yang Menderita Generasi Ketiga Yang Pedigree Itu Individu T V Jadi Mudah Ya Untuk Membahas Soal Pedigree Ini Gampang Sekali Kalau Kita Sudah Tahu Atau Mengetahui Masing-masing Keterangan Informasi Yang Ada Di Pedigree Ini Baik Kita Bahas Untuk Soal Yang Keempat Masih Dengan Gambar Pedigree Yang Sama Apabila N Yang mana N Yang Ini Maaf Saya Tandai Terlebih Dahulu Apabila N Yang Ini Adalah Penumpang Pesawat Yang Tahun 2012 Menghilang Hingga Kini Belum Ditemukan Berarti Satu Keluarga Sekeluarga Berarti Sekeluarga Kita Coret Dia Sudah Hilang Dan O Si O Kita Tandai Si O Adalah Individu Yang Telah Murtad Yang Telah Murtad Maka Individu Titik-titik Berhak Atas Harta Warisan Si F Ketika Sudah Meninggal Sementara Itu Jika J Dan F J Dan F Memiliki Hubungan Sepersusuan Maka Hanya Individu Titik-titik Individu Pada Generasi Tiga Yang Boleh Menikah Dengan Si Y Nah Kita Selesaikan Satu-satu Dulu Yang Individu Yang Berhak Atas Warisan Si F Ketika Anaknya Ini Sama Ini Yang Ini Murtad Yang Ini Telah Meninggal Yang Berhak Adalah Si G Suaminya Dia Akan Mendepat Seperempat Karena Apa Anaknya Yang Murtad Itu Tidak Berhak Lagi Mendapatkan Harta Warisan Karena Dalam Hukum Islam Apabila Anaknya Telah Murtad Berarti Dia Tidak Berhak Mendapatkan Warisan Sesuai Dengan Sabda Nabi Bahwa Tidak Berhak Atas Seorang Muslim Mendapat Harta Warisan Dari Seorang Murta Dari Seorang Non Muslim Pun Begitu Dengan Tidak Berhak Seorang Non Muslim Mendapatkan Harta Dari Seorang Muslim Jadi Si O Karena Dia Murtad Dia Tidak Berhak Lagi Mendapatkan Harta Warisan Jadi Kita Silang Si O Yang Berhak Itu Suaminya Dengan Satu-satunya Yang Adalah Suami Dari Si F Atau Ayah Dari Si N Sama Si O Yaitu Si G Yang Berhak Itu Si G Maaf Ini Terlalu Besar Jadi Jawabannya Adalah Si G Kemudian Jika Si J Sama Si F Yang Ini J Sama Si F Memiliki Hubungan Sopersusuan Maka Hanya Individu Yang Manakah Yang Pada Generasi Ketiga Yang Boleh Menikah Dengan Si Y Yang Yang Menikah Dengan Si Y Tentu Si V Anaknya Si O Yaitu Yang Boleh Menikah Dengan Si Y Jadi Jawabannya Adalah V Dan G Berarti Kalau kita Buat Jawabannya Adalah G Dan V Oke Silahkan Lagi Dilihat Soalnya Di Inap Kan Atau Boleh Kamu Tulis Di Kertas Kamu Untuk Menemukan Sendiri Atau Melancarkan Sendiri Cara Menjawabnya Baik Adik Itu Sekian Empat Soal Tentang Pedigree Untuk KSM Biologi MA Selamat Belajar Dan Tunggu Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Di Comment Like Dan Subscribe Bye Terima kasih.